Pertanyaan selanjutnya, bolehkah membayarkan zakat fitri untuk tetangga kita yang miskin tetapi kafir? Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, ini karena kita sudah memasuki bulan Ramadan, maka juga banyak sekali pertanyaan yang muncul terkait tentang zakat fitri ini. Nah, tentang zakat fitri ini atau pendistribusian zakat fitri ini, ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan zakat fitri itu diberikan kepada delapan golongan sebagaimana zakat mal yang telah Allah SWT berikan penjelasannya di dalam surat At-Tawbah ayat 60 itu. Bahwa tidak ada perbedaan antara zakat mal dan zakat fitrah. Bagaimana ditasarufkan atau didistribusikan, itu tidak ada perbedaan di antara kedua zakat ini. Itu menurut pandangan jumhur ulama. Menurut pandangan Malikiyah, ini agak beda dengan pendapat mayoritas ulama, bahwa menurut pendapat Malikiyah, bahwa zakat fitri itu hanya diberikan kepada dua golongan saja, yaitu orang yang fakir dan orang yang miskin, tidak selain dari dua golongan ini. Pendapat ini juga dipilih oleh Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, dan menjadi prinsip bagi dirinya. Bahwa zakat fitri itu tidak diberikan ke delapan golongan sebagaimana pendistribusian zakat mal pada umumnya, tetapi khusus untuk zakat fitri hanya diberikan kepada fakir dan miskin. Oke, tetapi kalau kita lihat kesimpulannya, bahwa dari dua perbedaan ini ada satu persamaannya. Seluruhnya sepakat bahwa zakat fitri itu boleh diberikan kepada orang yang miskin. Sebagai mana pertanyaan dari pemirsa tadi, bahwa saya ingin memberikan zakat fitri kepada tetangga saya yang miskin, tetapi dia kafir, apakah boleh? Pertanyaannya, kalau karena miskinnya, boleh-boleh saja dan sah-sah saja kita memberikan zakat fitri kepada orang miskin. Tetapi pertanyaannya, bolehkah memberikan zakat fitri itu kepada orang kafir? Ini yang menjadi masalah memang. Nah, menurut jumhur ulama bahwa zakat fitri itu sebagaimana zakat mal atau zakat yang statusnya wajib, tidak boleh diberikan kepada selain orang Islam. Artinya orang kafir, non-muslim itu tidak berhak untuk kita berikan zakat fitri kepada mereka. Kenapa demikian? Karena memang sudah begitu aturannya bahwa dulu Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan, bahwa zakat itu diambil dari harta kaum muslimin untuk diberikan lagi kepada golongan fakir dan miskin dari kaum muslimin. Begitu sabda Nabi Muhammad SAW. Dan sesuai juga atau yang banyak difatwakan oleh para ulama bahwa zakat fitri atau zakat mal itu tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan, diberikan kepada orang kafir. Adapun, kita masih boleh memberikan kepada mereka orang kafir itu sedekah pada umumnya yang sifatnya tidak wajib. Sedekah atau pemberian atau hadiah begitu atau berbuat baik kepada mereka tidak dilarang. Seperti itu boleh. Sebagaimana keumuman ayat dari firman Allah SWT dalam surat Al-Mumtahana ayat 8 Allah SWT tidak melarang kamu untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangimu, yang tidak mengusirmu dari rumah-rumahmu. Bahwa kita boleh berbuat baik kepada mereka, memberikan sedekah kepada mereka, menghadiahkan sesuatu kepada mereka dengan tujuan untuk mereka supaya hati mereka lembut dan memberoleh idayah dari Allah SWT. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil kepada siapapun. Itu adalah landasan dalil bahwa kita diperbolehkan memberikan sedekah secara umum pada non-muslim. Tetapi kaitannya dengan pertanyaan tadi, apakah zakat fitri itu boleh diberikan kepada tetangga yang miskin tetapi kafir? maka jawabannya adalah tidak boleh. Maka cari lagi golongan atau saudara kita dari kaum muslim itu yang lebih membutuhkan, yang fakir, yang miskin begitu, kita berikan kepada mereka daripada kita memberikan kepada orang-orang kafir. Demikian jawaban yang bisa kami sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam.